Kisah TKW cantik di Taiwan ini layani majikan tiap malam hingga selalu tidur berdua satu kamar. Kisah seorang tenaga kerja wanita, TKW cantik di Taiwan ini terpaksa melayani majikan setiap malam hingga tidur berdua dalam satu kamar. Dia adalah uni-uni seorang wanita asal Indonesia yang membagikan kesehariannya menjadi seorang TKW di negeri orang. Wanita berambut panjang tersebut belak-belakan mengaku melayani majikannya bahkan sampai tidur berdua dalam satu kamar. Aku merawat lansia, menjaga seorang kakek yang merupakan majikan aku, ungkap uni-uni kanal Youtubenya beberapa waktu lalu. Uni-uni mengaku dia hanya tinggal berdua bersama majikannya dalam satu rumah. Otomatis kemana-kemana dia selalu berdua dengan majikannya, bahkan sampai tidur pun hanya berdua. Satu rumah berdua, satu kamar berdua, kata uni-uni. Kendati demikian uni-uni mengaku tidur dengan ranjang terpisah dari majikannya. Kemana-kemana selalu berdua, tidur pun berdua. Tapi pisah ranjang, lanjut uni-uni, bukan tanpa alasan melakukan itu semua. Ternyata ada alasan mengapa uni-uni harus tidur satu kamar dengan majikannya. Aku terpaksa harus tidur berdua tiap malam kakek selalu bangun dan temani dia ke toilet. Jadi aku harus melayani dia tiap malam. Seperti melayani bayi, kata uni-uni. Ternyata majikannya yang sudah lanjut usia tersebut dalam kondisi yang tak terlalu sehat sehingga membutuhkan bantuan uni-uni dalam segala hal. Tekun dalam profesinya, uni-uni benar-benar mengurusi semua keperluan majikannya tersebut seorang diri, meski sibuk mengurusi kebutuhan majikannya. Uni-uni mengaku masih bisa menjalani kesehariannya dengan sedikit santai alias tak begitu terbebani, dibilang enak sih kerjaannya. Cuma duduk tapi ya tetap ada nggak enaknya juga, kata uni-uni. Uni-uni pun menceritakan kebiasaan majikannya tersebut. Dikatakannya setiap malam uni-uni harus siap-siaga menyiapkan obat untuk majikannya. Kakek jam 8 malam udah pengen cepet tidur, kata uni-uni. Lantas dia menemani majikannya tidur dan tidur di sebelah kasur sang majikan. Uni-uni harus cekatan untuk menyiapkan kebutuhan dan keperluan majikannya kapanpun, termasuk saat majikannya meminta bantuan untuk manakala ingin buang air. Hal itulah yang membuat uni-uni tak bisa jauh dan harus selalu stay di dekat majikannya, sembari sang majikan tidur. Uni-uni tetap diberi kebebasan untuk melakukan hal-hal di waktu luang. Misalnya menonton televisi, kira-kira begitulah aktivitas yang dilakukan uni setiap malam. Hingga pagi datang, dia kembali melakukan aktivitasnya mengurusi majikannya. Uni-uni menyebut majikannya selalu meminta jaket di pagi lantaran tak kuat menahan dingin. Meskipun bukan sanak saudaranya, namun uni-uni tetap tak sekadar melakukan hal mulia ini hanya demi penghasilan. Dia tetap tulus dan ikhlas merawat dan mengurusi segala kebutuhan sang majikan.